Ziarah itu artinya kunjungan. Ziarah. Jadi, saya menziarahi antum, berarti saya mengunjungi antum. Mau kemana, Ustaz Adi? Mau ziarah. Mana? Ke Palutfi. Palutfi di mana? Dilampung. Kan Palutfi masih hidup. Nah, ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup. Bisa. Ziarah artinya kunjungan. Kunjungan. Baik ya? Nah, sekarang, bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya. Makanya ada istilah ziarah kubur. Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka. Jadi, Nabi bahkan mengatakan, silahkan. Lihat-lihat. Kuntunahaitukum anziyaratil kuburi fal'ana fazuruhat. Itu dalilnya. Dulu, saya pernah larang Anda untuk ziarah kubur. Dulu. Dulu itu saat iman lemah. Ada kebiasaan di jahiliah. Kalau ada orang meninggal, itu mereka meratap-ratap. Meratap-ratap. Untuk menunjukkan bahwa orang ini orang baik. Diratap. Ada yang lubuk-ubuk rambut. Ada yang mukul-mukul begini. Bahkan nanti gini. Saking populernya, kesan itu dianggap orang baik. Sampai ada jasa penyewaan orang nangis. Jasa nyewa orang nangis. Kalau ada dikenal orang buruk, misalnya. Ah, disewa nih. Berapa orang? Rombongan. Untuk nangis aja. Nangis. Terus meratap-ratap. Ada itu. Zaman jahiliah. Jadi begitu ada kebiasaan seperti itu, jadilah kultur di masyarakat. Biasanya, budaya itu muncul karena biasa. Biasa itu dari kebiasaan. Kebiasaan begitu. Jadi tradisi nantinya. Maka ketika ada tradisi itu kuat, di masyarakat, iman mulai lemah. Di awal-awal. Awal-awal. Iman masih lemah maksud saya. Karena masih lemah, belum ada penguatan tawhid yang kuat, muncul kebiasaan itu. Maka dilarang oleh Nabi SAW untuk sementara waktu sejarah kubur. Larangan datang. Kenapa dilarang? Bukan gak boleh zarah. Bukan gak boleh zarah. Larangannya karena dikhawatirkan ketika ada yang meninggal, tradisi tadi lebih kuat daripada awal-awal keislaman. Munculah seperti itu. Sehingga maaf. Maaf. Iman yang seharusnya muncul, teman-teman sekalian, itu terhenti, terbatasi. Oleh nilai-nilai tradisi yang tadi. Maka setelah imannya kuat, paham bisa membedakan. Maaf. Mana doa, mana diskusi, mana ceramah, mana ngobrol. Dihkan? Mana kemudian teman-teman sekalian bisa mendoakan dengan baik. Mana yang bisa meningkatkan iman, mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian, ini yang paling menarik. Munculah sabda Nabi, kuntu nahaitukum anziyaratil kuburi. Dulu, saya ralang kalian ziarah kubur. Karena dikhawatirkan kalian merata, minta-minta pada yang tidak baik. Sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Sekarang Antum katakan, saya ingin ziarah wali Songo. Boleh. Apa yang dilakukan saat ziarah itu? Turunkan lagi hadis-hadis tabinya. Doakan mereka. Apa doanya? Salam dulu. Assalamualaikum ya ahlat dia. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumullahiqun. Ziarah. Bahkan Antum kepada Nabi, ke Madinah, ziarah. Begitu setelah selesai, salat, raudah, Antum lewat babu salam, lewat, itu kan ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abba Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Radiyallahu ta'ala anhumah. Antum kebaki ziarah. Assalamualaikum ya ashaban Nabi SAW. Assalamualaikum ya ahlat dia. Minal mu'minina wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumullahiqun. Datang ke wali sallahu. Ziarah. Apa darahnya? Sampaikan salam. Salam yang tadi. Setelah itu apa? Itu sunnah Nabi. Berdoa. Allahumma gfilahum wa rahamum. Wa afihim wa afuanhu. Wa akrib nuzulahu. Wa si'amad khalahu. Wa naqtihim minal khataya kama yunaqka fawbul abdiyadu binadanas. Doakan mereka. Ya Allah alirkan pahala pada mereka. Ya Allah berikan kemuliaan pada mereka. Yang telah membawa risalah dakwah ke Nusantara. Ya Allah memuliakan keluarganya. Ya Allah berikan kekuatan ya Allah kepada keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Selesai. Itulah ziarah kubur. Lu sampaikan ya Allah. Kami pun sadar kami kapan pun akan diwafatkan. Maka wafatkan kami ya Allah. Seperti engkau wafatkan mereka dalam keadaan yang terbaik. Sudah. Makanya kata Nabi, cara terbaik meningkatkan iman, mengunjungi berziarah atau ingat pada kematian. Sering lewat alam kubur mengingatkan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh, maaf, minta-minta di kuburan. Pegang nisan. Dikin. Pak tolong, pak cucu saya mau lahiran. Tolong. Maka saya datang ke sini. Apa yang datang ke situ? Yang di situ saja. Nggak bisa keluar. Antum itu ke yang di situ. Itu yang tidak tepat. Jadi yang dilarang itu minta-minta pada yang tidak dibenarkan. Kalau zarahnya nggak ada masalah. Lalu bagaimana kemudian menyikap yang seperti ini? Antum bikin zarah. Cari ustaz yang bagus. Datang kemudian, dikbis itulah diadakan ta'lim. Perangkat. Ini loh risalahnya. Saya pernah itu. Ya, turk, jejak Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara. Jejak Islam di Nusantara. Beda antara Islam Nusantara dengan jejak Islam di Nusantara. Kami susuri, pak. Sampai ke Aceh, pak. Aceh, dari Aceh. Kami kunjungi makam Syekh Abdurra'uf As-Singkiri. Datang. Terus saya tarangkan ta'lim dulu. Syekh Abdurra'uf itu masuknya ke Aceh seperti ini. Kemudian menyampaikan begini. Risalah Islamnya begini. Setelah itu kita datang. Mana buktinya beliau ada? Kita kunjungi. Sampai ke tempat makamnya dari hanya kekuburannya. Masuk ke situ kita berdoa. Saya pimpin doanya. Begini cara berdoanya. Sampaikan begini, begini, begini. Sudah, ayo kita pulang. Saya sampai ke Lasem. Untuk menelusir jejak Islam di Nusantara. Ke arah wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, ujung Jawa Tengah ke Lasem. Saya tunjukkan. Ini dulu ada sunan bonang di sini. Teman-teman sekalian, nama aslinya ini. Asalnya begini. Ininya begini, ininya begini. Dari mana tahunya apakah itu fiktif? Ayo kita lihat. Susuri tempatnya. Ini tempat beliau. Ini tempat awal merapatnya. Ini tempat keluarganya. Ini pasujudannya. Sampai saya hitung berapa anak tangga sampai ke atasnya. Yang merawat tempatnya itu sampai pasujudannya. Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim. Begitu antum naik sampai ke atas sebelah kiri. Di situ antum temukan nanti yang pegang kujiya Pak Abdul Halim. Ketika bertemu dengan beliau, indah sekali. Pak, ini bukan makam ya. Bukan makam. Makamnya itu bukan yang di sini. Ini cuma pasujudannya. Pasujudannya itu tempat beliau kemudian memetakkan wilayah. Berdoa kepada Allah. Minta diberikan kekuatan. Bersujud. Salat menghadap ke arah Qibrat. Seperti Nabi naik ke Gua Heram. Lu memohon kepada Allah beri petunjuk. Setelah itu berdakwah di lingkuan sekitaran. Makamnya bukan di sini Pak. Tapi yang di bawah. Disamarkan makamnya supaya tidak ada yang mengkultuskannya. Indah keterangannya. Saya ajak jamah untuk mendengarkan itu semua. Tuh. Kan? Sering tertipu kita. Makanya ditutup tuh pasujudannya juga. Supaya tidak ada yang mengkultuskan itu. Cuma lihat ke situ. Baik. Terangkan. Kalau sudah seperti itu. Enak taklim kita aja. Di sejarahnya. Tidak paham. Ada tokohnya. Ada bekasnya. Kemudian kita mendoakan. Setelah itu kita pulang. Selesai. Jadi kita itu tidak harus sering mencolok. Ada wali sawak. Begini, begini, begini. Alah Antum ini kenapa sih? Sebelum bilang gak ada. Lihat dulu. Lihat. Pak Harbi. Baca kisahnya. Pelajari. Ambil inspirasinya. Kalau ada yang meninggalnya. Doakan. Seperti Antum datang ke makam Uhun. Datang ke situ. Antum doakan. Selita di situ. Selesai. Seperti Antum datang ke makam Nabi. Berdoa di situ. Bahasa sekitarannya. Bulang. Selesai. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kita ambil cara yang hikmah. Jelas ya? Jadi kita pun tidak harus menyakiti orang lain. Tapi meluluskan dengan cara-cara yang terbaik. Hikmah.